Pengusaha Putra Seregar merupakan salah satu pengusaha yang dikenal dekat dengan selebritis tanah air termasuk Lesti Kejora dan Rizky Bilar Dalam waktu dekat ini pun sahabatnya yakni Rizky Bilar akan melangsungkan pernikahan dengan Lesti Kejora Putra Seregar mengatakan telah mempersiapkan kadu untuk pernikahan Rizky dan Lesti Kejora Putra Seregar mengatakan bahwa sebelumnya Rizky Bilar telah menanyakan perihal kadu pernikahannya dengan Lesti Kejora Ketika ditanya masalah kadu pernikahan untuk Rizky Bilar, Putra Seregar pun mengatakan bahwa telah menyiapkan untuk hadiah pernikahan mereka Menurut Putra Seregar, Rizky Bilar dikelilingi orang baik dan pasti banyak yang memberikan barang-barang yang cukup mewah Sehingga dirinya memutuskan untuk membuat hal lainnya dibandingkan harus memberikan hal yang sama Syukuran dengan anak yatim supaya pernikahan Rizky Bilar dan Lesti Kejora mendapatkan keberkahan dari yang maha kuasa Jadi kita buat-buat rekor muri, mundang 10.000 anak yatim ucap Putra Seregar Putra Seregar berharap kadu pernikahan Lesti Kejora dan Rizky Bilar lebih membawa berkah Lebih berkah dalam pernikahan mereka ucap Putra Seregar Rencana saya itu lebih ke sosial untuk ngedoainya Rizky Bilar agar Rizky Bilar makin lancar ungkap Putra Seregar Dirinya juga mengungkapkan bahwa akan mengundang pasangan Leslar ke acara syukuran Pastilah bahkan Didi paling sering mengundang anak yatim ungkap Putra Seregar Putra Seregar menuturkan bahwa di tengah pandemi seperti ini Susah mencari waktu yang tepat untuk mengadakan acara tersebut Jika harus mengajak Rizky Bilar dan Lesti Kejora Diketahui bahwa pernikahan Lesti dan Rizky Bilar pun kini terpaksa harus diundur Mengingat peraturan PPKM yang hanya mengisinkan dihadiri maksimal 30 orang saja Begitulah informasinya Jangan lupa untuk terus mendoakan semoga pernikahan Lesti Kejora Dan Rizky Bilar bisa berjalan lancar sampai hari H nanti